Kebakaran hebat terjadi di jalur poros Pantura, Lamongan, Babat. Gudang mobil rongsokan di kecamatan Turi, Lamongan dilalap si jago merah kemarin petang. Petugas belum bisa memastikan penyebab kebakaran gudang mobil rongsokan tersebut, serta berapa kerugiannya. Gudang mobil rongsokan yang berada di jalur poros Pantura, Lamongan, Babat, tepatnya di desa Sukoanyar, kecamatan Turi, Lamongan, Ludes, dilalap si jago merah. Kebakaran ini sempat membuat heboh para pengguna jalan. Hal ini karena gudang berada di pinggir jalan raya di kawasan jalur poros Pantura, Lamongan, Babat. Akibat kebakaran, puluhan mobil rongsokan terutama kendaraan L300 ini Ludes terbakar. Kebakaran terjadi saat Alfarizi memiliki gudang rongsokan warga desa Sukoanyar ini pulang ke rumahnya. Tiba-tiba ada beberapa warga yang memberitahu jika gudang miliknya hangus terbakar di lalap si jago merah. Menurut cerita dari sumber yang kami dapat, pemilik bengkel namanya Mas Alfarizi, Muhammad Alfarizi, bengkel keadaan tutup, bengkel keadaan tutup, kebenarnya dia sudah pulang dari rumah, terlihat tahu-tahu ada api yang semakin lama semakin membesar, sehingga sampai ketik ini masih belum bisa dikatakan. Untuk melakukan pemadaman, dua mobil pemadam kebakaran milik PMK Pelamongan langsung diterjunkan ke lokasi. Hampir tiga jam lebih, akhirnya api bisa dipadamkan. Untuk mengantisipasi kerugian yang cukup besar, warga pun mengevakuasi beberapa mobil rongsokan yang berada di pinggir jalan. Dalur poros Pantura, Lamongan, Babat sempat macet total, terutama dari arah timur ke barat atau dari arah Surabaya ke Babat. Hingga saat ini petugas belum mengetahui apa penyebab dari kebakaran, karena masih melakukan identifikasi.